Islam memberikan sebuah pedoman yang sangat jelas, sangat sempurna tentang bagaimana konsep hidup. Bayangkan, kita diberikan petunjuk dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Mungkin sebuah perusahaan yang paling hebat di dunia pun, tidak ada SOP sedetail itu. Cara pakai baju, ada cara bangun tidur, ada cara potong kuku, ada doa pakai baju, ada masuk kamar mandi, ada keluarnya, semua ada. Artinya, kalau itu betul-betul dikerjakan dengan benar dan baik dan dikerjakan sesuai dengan contoh dari nabi sama-sama, maka harusnya kita mendapatkan kehidupan yang sempurna. Ya, meskipun pasti tetap akan ada ujian cobaan. Kalau kita pahami konsep-konsep itu sama sekalian, maka insya Allah, kita akan jauh lebih menyenangi, menyenangi ibadah-ibadah daripada cuma sekedar hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Kalau kita pelajar dari hadis nabi kita, nabi SAW bahwa konsep hidup atau konsep sehat seorang mu'min itu bermula dari kolmunya. Kalau tadi ada yang membaca postingan saya tentang rezeki itu berhubungan dengan hati, memang iya. Orang-orang yang pagi-pagi disuruh nabi, nabi perintahkan ketika pagi doanya Pak Alhamdulillah kan. Alhamdulillah itu bahagia pada rasa syukur, rasa syukur itu pasti bahagia. Orang yang bahagia, pasti Allah juga bahagia dengan dia. Seperti itu. Jadi, saya melihat banyak sekali, kita mungkin mengalami hal tersebut, dimana kalau kita perhatikan bahwa memang keseharian kita tergantung juga dari moodnya kita. Mood kita ini dipengaruhi oleh kolmunya kita atau hati atau emosi itu perusahaan kita. Nah, maka nabi SAW bahwa dalam tumpuan usia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, baiklah semua. Jika daging itu rusak-rusalah, semua. Daging itu kan kolbu. Ada yang tanya, kolbu itu apa? Dijantungkan? Atau mungkin jantung itu bagai dari kolbu? Atau kolbu itu bagai dari jantung? Kita mungkin tidak mempermasalahkan itu. Mungkin itu tidak membahas itu. Tapi yang lebih pentingnya, bagaimana menjaga kolbu ini? Konsep-konsep kolbu, ibu sekalian, dia bisa hubungan apa-apa dengan halal atau dengan haram? Maka kolbu itu sesuatu yang dia sebelumnya sosok imajiner. Sosok yang kita tidak tahu seperti apa. Tapi mungkin ada bagian dari jantung kita ada pada kolbu. Atau kolbu itu ada bagian dari jantung. Maka ketika dia terganggu dengan sesuatu hal yang berhubungan atau melanggar fitrahnya kita, maka kolbunya pasti terganggu. Terganggu-nya kolbu itu dengan apa? Dengan dosa, dengan maksiat. Maka karena bisa mencari, Bapak, dosa itu sesuatu yang membuatmu was-was. Cemas. Dosa itu sesuatu yang membuat kita was-was atau cemas. Dan semakin kolbu tadi dijejali dengan hal-hal seperti itu, maka otomatis selama-kelamaan kolbu tadi tidak akan mampu menjadi peran. Tidak akan mampu mengambil peran dia sebagai raja. Kalau kita baca dalam hadis itu, hadis itu kan cerita tentang halal haram. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau mau aman hatinya, mau aman imannya, maka tinggalkan yang haram jelas tinggalin. Haram jelas tinggalin. Shubhaf saja disuruh tinggalin. Shubhaf saja disuruh tinggalin. Bagaimana seorang Shabib bin Ibrahim. Shabib bin Ibrahim di bawah sekalian adalah ibunya seorang yang mulia, yang soleh. Ceritanya, suatu hari beliau melewati suatu perkebunan apel. Perkebunan apel tersebut, akhirnya ada apel yang jatuh disitu. Ya, ceritanya. Lalu akhirnya orang tadi, Shabib tadi, seorang yang lagi-lagi dan namanya Shabib tadi, dia makan apel tadi. Pasca dia makan, apel itu jatuh dengan sendirinya. Di tengah jalan gitu kan. Lalu, dia makan setengah apel tadi, tiba-tiba muncul sensornya. Sensornya apa? Dia langsung bilang, jangan-jangan apel ini gak halal gitu. Ceritanya begitu. Baru satu gigitan, kita bahasa kita kira. Apa yang terjadi kemudian? Dia minta ketemu dengan yang punya kebun apel itu. Dia minta ketemu dengan yang punya kebun apel tadi. Singkat ceritanya, ketemulah dia dengan yang punya kebun apel tadi. Dan dia ceritakan, saya merasa gelisah, saya merasa waswas, karena saya makan apelnya anda tanpa izin anda. Ceritanya begitu. Subhanallah, akhirnya saya sekarang mau berkata bahasa kita, silahkan anda hukum saya, kasih sanksi saya. Kata Sabib bin Ibrahim tadi. Gak lama kemudian, si punya kebun apel itu bilang sama Sabib. Dia bilang gitu. Baik. Kalau anda minta sanksi, maka saya akan nikahkan anda, lihat tadi ya, dengan anak perempuan saya. Anak perempuan saya ini matanya buta. Ya. Telinganya tuli. Mulutnya bisu, gak bisa ngomong. Dia bilang, anak saya itu tuli, bisu, dan buta. Yang ngomong gitu. Ini berat sekali, kan. Makan apel sedikit gitu kan. Hukumannya kayak begitu. Tapi karena orang soleh, dia paham, dia ambil. Kenapa? Karena dia ngerti. Satu makanan yang dimakan seseorang itu, terus sekarang, maka kalau bahasa hadisnya itu 40 hari gak diterima amalnya. Dia ngerti ya hadis itu. Si Sabib ini. Akhirnya, singkat cerita, terjadilah akad nikah. Ya. Sabib ini menikah. Dan Subhanallah sudah selesai nikah, diantarlah dia menjumpai anaknya bapak yang punya apel itu. Ya. Dek-dekan, kan. Karena bergerak-dekan, baru nikah, ketemu dengan istri yang buta, tuli, bisu. Tapi waktu dia ketemu, ya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan bapaknya. Secara mana fisiknya. Ternyata, wanita tersebut cantiknya luar biasa. Ya. Suaranya luar biasa. Terus, Sabib ini tanya. Berarti bapakmu itu bohong, katanya. Dia kan cerita anda buta, tuli, bisu. Wanita ini menjelaskan apa? Saya buta, ya, saya buta. Buta maksudnya selama ini saya menjaga pandangan saya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Saya tuli, dia bilang. Saya menutup telinga saya dari semua hal-hal yang membuat atau yang diharamkan Allah. Kemudian, saya bisu. Saya tidak mengucapkan kecuali apa-apa yang Allah halalkan. Wah, luar biasa, kan? Gara-gara apal. Dari perkawinan yang penuh berkah ini, lahirlah seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah seorang imam besar dalam Islam. Imam Asya Allah, ya. Asbab dari orang tuanya menjaga kehalalan apa yang dia makan. Hatta bahkan hanya cuma dengan sekedar satu ikitan apal, orang yang beriman itu takutnya luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.